Pada video kali ini, gue pengen unboxing sebuah kamera yang diklaim oleh Canon. Adalah kamera yang sangat cocok untuk para YouTuber dan juga influencer. Kira-kira seperti apa kameranya? Bumper dulu dong! Selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian doain dengan gear-gear produksi kayak kamera dan gear lainnya, maka nggak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kayak yang tadi gue bilang, gue sekarang pengen unboxing sebuah kamera yang diklaim oleh Canon sebagai kamera terbaik untuk para influencer dan juga YouTuber. Sebenernya bukan kamera terbaik ya, tapi salah satu kamera compact terbaik gitu lah dari brand Canon sendiri. Dan apakah klaim tersebut benar? Nah, di sini kita akan cobain. Tapi sebelumnya, gue minta kalian komentar dulu setup baru gue. Karena di sini gue baru beli daun meja baru ya. Jadi lebih terang, lebih enak gitu. Unboxing barang hitam tuh lebih kelihatan. Karena kita banyak dikomplain kalau unboxing barang hitam tuh suka nggak kelihatan gitu di tele karena ya mejanya kurang terang. Kalian bisa cek juga kita unboxing kamera 100 juta pernah di sini ya. 1DX Mark III, jangan sampai ketinggalan. So, ya, itu aja sih. Gue pengen nanya aja ke kalian. Silahkan kasih pendapatnya soal setup ini. Gue kasih penghias juga nih. Ada mobil-mobilan, memori, lalu pohon ya kan. Dan oke, langsung aja kita unboxing barangnya. Nah, ini adalah Canon Powershot G7X Mark III. Jadi dia udah generasi ketiga, dimana generasi pertama dan keduanya itu gue belum pernah cobain sama sekali. Dan gue baru nyobain jajaran G7X ini di Mark III ini. So, gue rasa ini akan cukup menarik karena ini menjadi impresi pertama juga buat gue. Oke, ini sebenernya kamera nggak baru. Udah cukup lama, dia launching udah sekitar Agustus tahun lalu. Tapi menurut gue masih cukup menarik dan masih cukup valid untuk kita bahas lagi. Karena mengingat Sony baru aja meluncurkan kamera penantang untuk kamera ini. Cuma kita belum dapet hands-on kamera Sony tersebut, si ZV-1. So, sekarang kita unboxing sih Canon G7X Mark III ini dulu. Oke, kita langsung buka aja kardusnya di sini. Dan mungkin gue perlu kasih note dulu karena ini yang gue buka, ini adalah barang sampel. Jadi ini lebih ke kardus yang udah dibongkar dan dibungkus lagi. Dan ini barang sampel. So, gue yakin udah jalan-jalan ke banyak tangan ya. Jadi udah nggak terlalu rapih. Nah, di sini kalian dapet buku manual. Kalau kalian beli juga kalian bakal dapet buku manual. Tapi gue nggak tau kalau kalian beli isinya kayak gini atau nggak. Karena ini adalah barang sampel gitu kan. Gue yakin isinya harusnya lebih terasa mewah ya dibandingkan apa yang gue buka di sini. Tapi paling nggak di video ini kita dapet first impression-nya dari kamera ini, oke? Lalu kalian bisa lihat kita dapet sebuah charger yang berukuran cukup kecil. Ini adalah charger baterai yang terpisah. Dan ini menarik karena beberapa kamera dari brand lain itu udah mulai nggak include untuk baterai charger yang terpisah ini. Jadi dijual secara terpisah juga dan menurut gue itu langkah yang kurang pas gitu ya. Gue lebih setuju yang baterainya, maksudnya charger baterai terpisahnya itu langsung include di paket penjualan gitu kan. Dan ini ada kabelnya juga, udah nggak rapih juga ada di sini dan unit kameranya. Gue nggak tau kalau kalian beli dia di kontain dalam plastik seperti ini atau terasa berbeda. Tapi setau gue sih rata-rata kalau barang sampel yang gue cobain dari Canon, Canon Indonesia ya PT Datascript itu memang pake kayak gini. Cuma gue nggak tau nih kalau yang barang kalian beli itu kayak gini atau nggak. Lalu ini ada strap, strapnya cukup kecil ya beda dengan kamera-kamera kayak DSLR atau mirrorless. Lalu di sini ada baterai, baterainya juga cukup kecil. Kalian bisa lihat ini tipe NB13L. Nah yang gue suka dari Canon, biasanya sih baterainya tuh udah banyak banget third party-nya. Jadi kalian nggak pusing buat nyetok banyak-banyak. Karena kamera compact kayak gini biasanya kalian butuh banyak baterai dalam sekali perjalanan gitu. Karena memang kapasitasnya nggak bisa terlalu gede juga. Lalu ini bodi kameranya. Ini dia Canon G7X. Menurut gue tampangnya cukup B aja ya. Tapi ya paling nggak proper lah gitu. Maksudnya buildnya cukup proper dan gue rasa bisa dipake dengan cukup baik. Sebelum kita komenin soal bodinya sendiri, kita lihat lagi ada apa di dalamnya. Oke udah habis sebenernya ya. Ini cuma ada kartu garansi data script. Dan ya ini dia produknya. Kalian bisa lihat. Menurut gue ini produk yang cukup compact. Karena ini memang compact kamera. Jadi you don't say gitu ya. Dan ya kita akan mulai lihat secara fisik. Secara fisik gue cukup suka ya. Dia lapisan ininya nih kulit jeruknya proper. Bukan kulit jeruk beneran. Ini karet gitu kan. Cuma maksud gue biasanya yang nggak proper itu bentuknya ada kayak tekstur kulit jeruk. Tapi dia plastik dan keras. Kalau ini nggak. Dia soft touch. Karet. Cukup enak dan melingkupi hampir semuanya ya. Dari sini, sini, depannya, sampai ke belakang sini. Ternyata dia masih soft touch juga. Masih karet. Jadi cukup nyaman untuk dipegang. Lalu dia cocok untuk vlogger. Karena katanya layarnya bisa begini. Ya bisa lah. Menurut gue, gue belum mau menentukan di video first impression ini. Tapi ya gue kasih gambaran singkat aja. Karena nanti gue bakal review juga ya. Jadi ya tungguin aja. Lalu kita lihat dulu di sisi bawah. Dia bisa dipasangin tripod atau aksesoris yang di screw mount ke sini. Bisa pakai cage juga. Tapi dia sangat dekat dengan pintu baterai dan memorinya. Jadi kalau misalkan kalian masang apapun di sini, gue yakin nggak bisa dibuka pintunya. Tapi itu memang tak terhindarkan pada kamera compact. Karena dia sangat kecil dan kalau ditaruh agak jauh di tengah sini, dia bisa berbenturan dengan si sensor kameranya. Jadi itu lebih tidak bijak menurut gue ya. Dan untuk sensor sendiri, dia menggunakan ukuran 1 inch. Sensor 1 inch. Dengan lensa, kalian bisa baca di sini, 8,8 sampai 36,8 mm. Gue yakin itu belum di ekvivalensi ke full frame. Mungkin ekvivalennya nanti gue tulis aja di editingnya atau nanti kita cari tahu ya kan. Dan bukaannya dia 1.8 sampai 2.8. Jadi bukaannya variable. Maksudnya nggak konstan di satu bukaan terbesar. Dia variable. Dan ya menurut gue masih cukup besar di variable yang terkecil. Bukan terkecil ya. Terbesar. Kalau lagi ngezoom, itu berarti 2.8. Dan menurut gue itu masih cukup besar gitu bukaannya. Karena biasanya kita kalau ngezoom di kamera lain, biasanya jadi 3.5 atau 4. F4. Jadi ya itu cukup menarik. Lalu untuk tombol-tombol dia proper. Di sini ada dial juga. Dan dia di pad juga bisa dipencet. Di tengahnya ada tombol juga. Semua tombolnya juga punya ini ya. Kayak ikon-ikon fungsinya gitu. Lalu ada tombol lain juga di sini. Dan di atasnya ada dial juga. Dialnya ini betumpuk ya. Tingkat gitu. Jadi yang bawah untuk exposure compensation nih. Yang ini lalu atasnya ada buat mode. Untuk ngezoom, kita bisa pakai di sini. Kayak kamera compact lah. Zoomnya dia elektronik. Lalu di sini juga ringnya tidak sia-sia. Karena dia bisa mengatur aperture juga di sini. Jadi sangat menarik. Lalu dia ada built-in flash. Kalian bisa lihat. Jadi gue sendiri sih jarang ya pakai built-in flash. Cuman ya buat kalian yang butuh. Itu ada. Gue lebih setuju sebenarnya di sini hot shoe atau cold shoe juga nggak apa-apa. Cuma sebagai dudukan untuk mic doang. Tapi karena dia tidak ada. Ya oke lah. Jadi tergantung preferensi masing-masing. Cuman gue menyayangkan aja. Karena di sini dia udah ada microphone input. Jadi kalau dia punya dudukan untuk microphone-nya dengan hot shoe ataupun cold shoe. Itu gue rasa akan lebih baik. Lalu di sebelah sini. Sebelah kanannya dia ada port USB type-C. Jadi udah cukup modern. Dan juga mini micro. Sorry. Micro HDMI. So udah sangat proper. Di sini juga ada tombol wifi ya. Dan gue suka dengan tombol wifi yang agak terpisah tuh. Maksudnya buat ngakses settingan wifi-nya tuh jadi lebih cepat gitu. Dibanding cari di dalam pengaturannya. Oke kita langsung nyalain aja kameranya. Biar dapet gambaran. Maksudnya kita bisa langsung nge-paste ya. Untuk first impression. Ini gue agak rapin juga nih dari atas. Terus jadi jelek. Oh iya. Gue perlu mention juga nih. Gue memorinya pake Sony. Jadi orang Canon gak bisa marah ya. Karena gue tidak di-endorse di sini. Tapi gue pake memory Sony. Kenapa gue pake memory Sony? Karena gue cinta perdamaian gitu. Jadi all brands matter. Iya kan. Kalian gue tidak ingin fanboy-fanboy gitu kan. Ke brand manapun. Jadi hiduplah kalian dengan rukun. Dan oke. Dia secara default. Touchscreen-nya ini ada suaranya. Dan disini gue pengen kasih kredit dulu ke Canon. Karena gue sangat apresiasi dengan semua kamera mereka tuh punya. Apa ya. Bahasanya user experience di touchscreen-nya ini yang menurut gue sangat baik. Oke. Kita dikasih banyak dial. Banyak apa ya. Tools untuk pengaturannya. Tombol dan juga dial untuk pengaturan. Tapi semua pengaturan tersebut. Itu sebenarnya bisa kita atur lewat touchscreen. Kayak misalkan shutter kita punya. Kita punya pengaturan shutter disini. Kalian bisa liat ya. Ini shutternya gue kencengin tuh kan. Tapi disamping itu kita juga bisa atur dari touchscreen. Bener-bener tinggal. Kayak gitu aja. Dan menurut gue itu oke banget. Lalu aperture kita bisa ngatur di ring depannya ini. Tapi di satu sisi kita juga bisa. Oh sorry. Itu salah klik tadi. Jadinya fokus. Dan kita bisa ngatur juga lewat sini. Selama jari kalian mungkin cukup presisi ya. Karena ini layarnya cukup kecil. Tapi walaupun cukup kecil. Tetep terasa lebih proper. Daripada kayak brand-brand. Bukan brand-brand ya. Kayak Sony lah gitu. Paling dasyat gitu ya. Untuk di touchscreennya ini. Dan ya gue sangat mengapresiasi hal tersebut. Dan gue berharap tuh. Brand lain yang menciptakan kamera. Konsumer. Yang arahnya mungkin lebih ke casual user. Gue sangat berharap pada fitur seperti ini. Dimana pengoperasiannya tuh jadi gampang banget. Bahkan banyak lagi nih. Kalau kalian pencet tombol Q ini. Jadi. Oh sorry. Gue akan turunin dulu brightnessnya. Karena ini terang banget kayaknya. Nah. Kita bisa pencet di sini. Q. Dan di sini banyak banget pengaturan. Tapi di luar tombol tersebut. Kita juga bisa langsung di layar. Ada Q. Dan ya. Bisa ngatur semua mua. Dan di sini. Yang gue baru temuin. Gue belum lihat di kamera Canon lainnya. Adalah dia ada tombol record. Di layarnya. Jadi. Itu cukup menarik. Gue gak tau itu ada di settingan atau enggak. Di kamera lainnya. Kayak M6 Mark II juga kita ada. Tapi gue gak menemukan hal tersebut. Jadi. Ya menurut gue itu implementasi yang cukup menarik. Oke. Mungkin kita akan ngetes aja. Penggunaan fotonya. Gue akan ngambil foto. Gue pake mode manual aja. Karena gue lebih terbiasa gitu kan. Kita akan coba ambil foto. Dua. Dicast mobil ini. Dan. Yang BMW di depan ya. Karena. Gue mau beli yang BMW ini nanti. Amin. 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 Dan. Uh. Depth of fieldnya dapet banget sih. Ini bukanya kan 1.8 ya. Jadi dia cukup. Cukup. Apa ya. Cukup. Sempit gitu. Depth of fieldnya. Dan gue suka banget. Kita akan foto. Ternyata jarak fokusnya deket juga ya. Jadi buat foto agak-agak makro. Gue rasa cukup oke. Kalian bisa liat dari kamera atas ya. Ini deket banget nih. Walaupun ini gak ngezoom emang. Hmm. Gapin gak sih fokusnya. Oh. Segini. Ya itu masih cukup deket. Dan hasilnya. Ya pastinya kalau makro kayak gini. Lebih. Apalagi pake bukaan besar ya. Jadi harus hati-hati di fokusnya. Mungkin bukaannya akan gue. Perkecil. Biar. Lampu depannya ini. Bisa fokus semua. Dan ya itu lebih oke. Gue naikin ISO nya dulu. Gue turunin shutter speednya. Biar agak terang. Karena ini gue senderin juga. Harusnya aman. Dan. Gue akan apresiasi Canon lagi. Karena. Kita buat preview gambar aja tuh enak banget. Kita bisa geser. Kayak gini. Tau kita mau ngezoom. Kayak pake smartphone gitu kan. Lebih. Lebih. Enak gitu. Lebih intuitif. Penggunaan touchscreennya itu. Lebih proper menurut gue. Cuman disini. Gue pengen kasih sedikit note dulu. Gue agak kepo nih. Di sisi atasnya. Dia punya bentuk yang agak aneh ya. Kayak. Gue gak tau apakah ini mikrofon. Atau dia speaker. Yang panjang ini. Tapi di belakangnya. Juga ada titik-titik lagi. Kayak mikrofon. Cuman ada tulisan wifi. Di belakang. Jadi gue agak kepo disitu. Mungkin nanti gue akan. Pelajari lebih lanjut. Ketika mereviewnya. Nah. Sekarang video yang kalian lihat. Ini direkam. Menggunakan Canon G7X Mark III. Gue bisa lihat. Previewnya di atas. Karena dia layarnya flip screen. Kalian bisa lihat mungkin ya. Disitu. Eh bisa tuh ya. Dan ya. Silahkan kalian nilai juga. Gambar dari si G7X ya. Disini gue gak pake mikrofon eksternal. Jadi suara yang kalian denger. Dari si G7X ini. Menggunakan mikrofon internalnya. Silahkan kalian nilai. Suaranya bagus atau enggak. Karena dia memiliki bentuk mic. Yang agak berbeda. Jadi. Gue harap itu memberi perubahan. Pada mic internalnya. Jadi. Kalau lebih kepake gitu kan. Lebih enak gitu. Sebagai point and shoot. Vlogging camera. Jadi ya. Itu dia. Lalu kita bisa zoom. Hmm. Sorry. Hmm. Zoomnya lama ya. Hmm. Autofocusnya masih agak berlari-lari. Lalu kita zoom out lagi. Dan ya. Ini pun gue megangnya handheld. Kalian bisa liat di kamera utama. Gue megangnya handheld. Dan gue gak tau gambarnya. Hasilnya bakal se-stabil apa. Tapi kalian silahkan nilai. Karena kalian udah nontonnya di layar komputer. Gitu. Lebih enak dari gue yang sekarang lagi nyobain. Dan. Ya. Itu aja mungkin untuk pengetesan videonya. Barusan gue udah nyobain videonya. Gambarnya sih yang gue liat cukup oke. Tapi kalian yang bisa menilai lebih jelas. Karena kalian liatnya di komputer. Dan. Itu adalah hasil dari audio internalnya. Dimana mikrofonnya. Kita pake mikrofon bawaan built-in di bodi kameranya. Dan dia sebenernya memberikan opsi mic input. Yang tadi sempet gue bahas juga ketika kita masih unboxing. Cuman karena dia gak ada hot shoenya. Beberapa orang menyayangkan. Karena gak ada dudukan buat si mikrofonnya. Bisa juga pake cage. Tambahin cage kayak small rig. Atau uurik gitu kan. Tapi ya bobotnya jadi lebih gede lagi. Cuman. Sebenernya hal tersebut bukan masalah buat gue. Karena gue punya mic. Yang bisa tinggal di jepit doang. Dan mungkin kita tes sedikit. Bagaimana kualitasnya pake mic tersebut. Dan ya. Ini sekarang yang kalian denger. Ini menggunakan mikrofon clip on gue. Dan untuk ngasih kalian gambaran. Yang tadi gue maksud. Dimana gue udah gak butuh hot shoenya. Atau cold shoenya. Nah. Gue punya mic yang bentuknya kayak gini. Kalian bisa liat. Dia tinggal ngejepit aja di layarnya. Ini adalah Saramonic Umic. Sorry. Bukan. Saramonic Blink 500. Kita ada reviewnya juga. Kalian bisa cek disitu. Atau buat yang lebih murahnya. Ada juga Mamen. Wmic 5G. Kalau gak salah. Jadi kalian cek aja. Ada reviewnya juga. Dan ya. Itu adalah tipe-tipe mic. Tipe-tipe mic. Yang gue rasa cocok digunakan. Pada kamera seperti ini. Kalian bisa liat ya. Tanpa hot shoenya gitu. Gue tinggal jepit aja. Dan soal audionya kayak gimana. Silahkan kalian nilai. Dan ya. Itu dia sedikit pengetesannya. Kalian yang bisa nilai untuk sekarang. Tungguin aja reviewnya. Gue pasti akan membahas lebih dalam lagi. Tapi so far. Menurut gue ini kamera yang memang cukup menjanjikan. Bahkan disini ada satu hal yang pengen gue kasih liat lagi ke kalian. Mungkin gue taruh mobilnya disini. Dan. Kalian bisa liat ya. Itu ada mobil disitu. Ini ISO-nya kan auto ya. Gue bikin ISO-nya. Stay di 400. Dan dia punya fitur. Kalau kalian pencet Q ini. Liat di sebelah sini ada ND. Dan kita coba nyalain ND-nya. ND on. Dia akan mengurangi exposure. Atau total cahaya yang masuk ke dalam kamera kita. Dan. Gue kepo. Untuk menggunakan fitur tersebut di outdoor. Karena akan sangat menarik. Mungkin kita bisa ngerekam outdoor. Nge-vlog. Dengan bukaan besar. Sehingga belakang kita tuh tetep bokeh. Dan. Gue merasa itu cukup menarik. Tadi sih yang gue merasa kurang responsif disini. Lebih di autofocusnya. Dan itu memang. Udah cukup terkenal juga G7X Mark III ini. Autofocusnya kurang bagus. Cuman ada update firmware yang katanya. Memperbaiki autofocus tersebut. Tapi nanti kita akan cobain. Gue rasa sih sebenernya. Firmware itu udah ada ya. Di kamera ini. Jadi. Karena ini kamera sampel. Pasti udah dipake oleh jurnalis lain. Gitu kan. Oleh jurnalis. Jadi ya gue rasa harusnya udah di update. Dan. Udah sih. Paling itu aja yang bisa gue bahas sekarang. Paling. Kalau mau tau lebih lengkapnya. Kalian harus tunggu full reviewnya. Di channel ST Media. Itu aja. Buat unboxing. Serta impresi. Dari Canon G7X Mark III. Semoga cukup bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi. Buat kalian yang mungkin lagi nyari. Kamera untuk vlogging. Atau kalian ada influencer di Instagram. Atau TikTok gitu kan. Yang butuh kamera yang proper juga. Biar gambarnya lebih cakep. Ya gue rasa ini patut dipertimbangkan. Tapi. Kalau kalian masih ragu. Silahkan tunggu review fullnya. Walaupun ya biasanya gak cepet sih. Biasanya seminggu atau dua minggu baru ada. Atau kayak si 1DX Mark III. Nunggu berapa tuh sih kayak. Sampai ada reviewnya agak. Sebulanan kayaknya. Ya pokoknya cukup lama. Dan. Yah. Gue berusaha. Guenya empat kali atau tiga kali tuh tadi. Gue berusaha. Untuk mereview kamera ini dalam waktu yang cukup cepat. Jadi silahkan kalian subscribe. Biar gak ketinggalan. Dan ya. Itu aja. Seperti biasa. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan. Gak perlu ragu. Taruh semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga. Jangan lupa buat like video ini. Kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe ke channel SM Media. Untuk mensupir kami terus. Memberi konten yang lebih berkualitas. Dan bermanfaat di masa-masa datang. Itu aja. Gue Erwin. Di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa. Untuk berkar ya.